Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka Di kesempatan video kali ini, saya mau memberitahukan kepada anda Bagaimana supaya burung cendet anakan ini, supaya rajin bergerak atau beraktifitas Saya punya dua cara, yang pertama ini saya menggunakan sapu lidi kawan-kawan Nah, seperti ini, sapu lidi Sapu lidi ini gunanya nanti supaya burung cendet anakan ini supaya untuk dibuat main-main saja Nah, coba kita pasangkan kawan-kawan caranya seperti apa Kita selipkan saja di bagian sangkarnya Kita selipkan seperti ini kawan-kawan Usahakan cari sapu lidi yang agak lemes Ini tadi saya menemukan sapu lidi yang agak kaguh Jadi, saya coba masukkan ternyata patah Mungkin bagi teman-teman kalau cari yang lidi ya Cari lidi yang agak lemes supaya mudah untuk diselipkan di sangkarnya Nah, ini baru saja saya masukkan burung cendet anakan saya ini langsung aktif bergerak Nah, dia coba untuk langsung bermain Mungkin selainnya seperti anak-anak yang ingin bermain kawan-kawan Ya, maunya mau dikasih mainan lah intinya Supaya dia rajin bergerak Ini tujuan saya supaya burung menjadi lebih sehat dan aktif kawan-kawan Tujuan saya ini supaya anakan burung cendet cahaya ini Istilahnya berolahraga Supaya badannya sehat Dia sangat suka sekali bermain sapu lidi ini kawan-kawan Dia selalu memainkannya Mungkin dia berusaha untuk mengambil Mengambil atau gimana ya Tapi dia selalu bergerak Untuk berusaha untuk mengambilnya ini kawan-kawan Terima kasih telah menonton Dia selalu merasa tempatnya ada mainan Jadi dia lebih aktif untuk bergerak kawan-kawan Dan cara yang kedua Yaitu dengan menggunakan ranting dari rumput ini kawan-kawan Ya, coba kita pasangkan di sangkarnya kawan-kawan Kita tempel Kita tempelkan di sangkarnya Dan kita jepit dengan menggunakan sapu lidi yang pertama tadi kawan-kawan Kita jepitkan di sangkarnya Nanti kita lihat bagaimana reaksi dari burung Anakan cendet ini kawan-kawan Nah, sepertinya dia sangat responsif sekali kawan-kawan Dia sangat suka atau senang bermain Dia berusaha untuk menarik ranting-ranting ini kawan-kawan Untuk dibuat mainan lah intinya Lihat kawan-kawan Dia sangat aktif sekali untuk bermain dengan rantingnya Dia berusaha untuk bermain Ini menurut versi saya kawan-kawan Yaitu memberi ranting atau sapu lidi untuk bermain Supaya badannya lebih sehat kawan-kawan Ini menurut saya Tidak tahu kalau kawan-kawan yang ada punya cara lain Untuk membuat burung Supaya lebih lincah lagi kawan-kawan Ini menurut versi saya Ini reaksi dari burungnya Sangat lincah sekali Dia berusaha untuk selalu menarik Dari ujung rantingnya ini kawan-kawan Mungkin dengan cara seperti ini Burung jadi lebih aktif Aktif bergerak kawan-kawan Jadi burung tidak terlihat Menggembungkan bulunya kawan-kawan Dia selalu berusaha untuk naik turun Jadi kelihatan lebih aktif Dan menjadikan burung ini lebih sehat Mungkin bagi teman-teman yang ingin meniru Seperti cara saya ini Ini sangat mudah sekali kawan-kawan Yaitu cukup menggunakan sapu lidi Dan lanting dari rumput ini kawan-kawan Rumput yang kering juga boleh Yang basah juga boleh Tapi daunnya diambil saja Jadi kita sisakan lantingnya ini kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Cukup simpel sekali kawan-kawan Cara supaya burung anakan cendet kita ini aktif Yaitu dengan cara menggunakan ranting Atau menggunakan lidi kawan-kawan Mungkin bagi kawan-kawan yang punya ide atau cara lain Silakan di komen kawan-kawan Mungkin ada cara lain atau ide lain kawan-kawan Atau dengan cara Seperti dikasih lonceng yang saya tahu Itu dikasih kayak kelintingan Dijantur di atas kurungan Nanti juga dia bisa aktif bermain kawan-kawan Cuma ini versi saya Oke teman-teman Itulah sedikit informasi tentang bagaimana cara Cara supaya burung lebih aktif Dan saya anggap ini sebagai olahraga burung Sedikit informasi saja Kalau benar silakan ditiru Kalau salah jangan ya kawan-kawan Oke terima kasih Kita sambung di video selanjutnya Terima kasih dan maturnut Sampai jumpa Sampai jumpa